Jika engkau menyebukkan diri dengan kegiatan duniawi, lantas hatimu lalai dari mengingat Allah SWT, maka engkau akan terbelenggu dengan dunia itu. Saya ingatkan, Tauriqah bukan untuk main-main. Kata Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang berbay'ah kepadamu, ini waktu itu ayat ini turun kepada Rasulullah. Berarti yang membay'ahnya saat itu adalah Rasulullah. Sesungguhnya hakikatnya, orang yang berbay'ah kepada Rasul, kepada Mursyid, hakikatnya berbay'ah kepada Allah. Berjanji setia kepada Allah. Siap sam'an wa ta'atan. Yadullahi fauqa'idihim. Kekuasaan Allah di atas kemampuan mereka. Kekuasaan Allah di atas keinginan mereka. Kekuasaan Allah meliputi kemampuan mereka manusia tersebut. Artinya bagaimana? Dalam mengambil Tauriqah, kita harus tunduk patuh. Kita harus ta'at pa'alluk. Kita benar-benar tunduk patuh. Dalam Tauriqah. Artinya kita benar-benar mengamalkannya. Bukan sekarab kadal, seenak dewek. Bukan. Kalau mau ya mau. Kalau enggak ya enggak. Bukan begitu. Tapi yadullahi fauqa'idihim. Jadi diutamakanlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Faman nakatha fa'innama yang kutu ala nafsih. Siapa orang yang melepaskan bay'ahnya. Mengkhianati bay'ah tersebut. Janji setianya tersebut. Dalam pengamalannya. Maka sesungguhnya ia melepaskan diri dari Allah ta'ala. Artinya perbuatan dosa. Dia telah mengkhianati dirinya sendiri. Waman awfa bima'ahada alihulloha fasayyutihi ajuran alima. Tapi siapa orang yang menepati janjinya. Maka sungguh Allah akan memberikan limpahan pahala yang sangat agung. Apa itu? Dalam ayat yang lain disebutkan. Siapa yang berjalan di atas tariqah yang lurus. Maka pasti kami akan memberikannya air yang menyejukkan kelap. Apa itu? Air telaga kawthar di surganya Allah ta'ala. Kalau memang kita berjalan lurus di atas tariqahnya Rasulullah s.a.w. Tariqahnya Allah ta'ala. Kemudian. Kalau kita. Ingin. Terhindar. Atau ingin lulus dari berbagai ujian permasalahan hidup di dunia. Yang biasanya akan senantiasa menyerang keadaan kejiwaan kita. Yakni ketentraman kita. Saya ingin memberikan nasihat begini. Jika engkau menyibukkan diri dengan kegiatan duniawi. Lantas hatimu lalai. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka engkau akan terbelenggu dengan dunia itu. Tapi jika engkau menghabiskan waktu. Yang sia-sia. Menghabiskan waktu atau menyia-nyiakan waktu. Dari kegiatan yang bermanfaat di dunia ini. Nganggur. Diam. Tidak ada kerjaan atau lain sebagainya. Dan hatimu tetap lalai kepada Allah ta'ala. Maka engkau akan terpenjara. Maksudnya bagaimana? Kita akan merasa sunyi, sepi, galau, gak karuan. Merasa bingung. Itu akibat kita sendiri. Karena kata Allah ta'ala. وَمَا يَأْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيَّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وَاللَّهُ وَرَسُولُ عَلَىٰ نَبِي مُرْدِ وَمَعْنَهُ Dalam surah Az-Zukhru. Hati 36. Siapa yang berpaling dari mengingatku. ذَدْ يَا مَحَ رَحْمَنِ Yang Maha Cinta Kasih. Kata Allah. Siapa yang berpaling dari mengingatku. Kudadzikir kepadaku. Maka akan kubiarkan syaitan menjadi temannya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Jangan cuma bisa berkeluh kesah. Kalau kita sering diganggu oleh syaitan. Kita diganggu oleh syaitan. Oleh jin. Apalah. Kena'arup-arup lain sebagainya. Kemudian gelisah lain sebagainya. Ternyata kita sendiri yang berpaling dari dikir kepada Allah. Bagaimana mungkin bisa tenang-tentram. Sedangkan ketika kita. Apalagi bagi orang yang sudah berbahaya. Menjalankan toriqoh. Ternyata toriqohnya tidak diamalkan. Maka bagaimana mungkin. Kita bisa tenang-tentram. Menghadapi ujian-ujiannya Allah. Sedangkan ujian itu. Walana blukum bisyari wal khir fitnah. Akan diuji kita dengan yang tidak enak. Ataupun dengan yang enak. Banyak orang yang ternyata. Tidak lulus dengan ujian yang nikmat. Ujian yang tidak nikmat. Lulus. Mendekat kepada Allah. Nangis lain sebagainya. Tapi ujian yang nikmat. Banyak orang yang tidak lulus. Amalkan toriqohnya. Supaya kita lulus. Karena hidup ini sebentar. Apalagi dalam toriqoh. Kita. Cuma sehari sekali. Cuma sekali dalam sehari semalam. Kita masih punya kemudahan lain. Yang zikir Allah dan sholawatnya bisa sambil beraktifitas. Jika memang kita ingin. Terus diberikan ketenangan. Menghadapi berbagai macam permasalahan. Taqwa jalannya. Maka jalan taqwa diantaranya dengan toriqoh. Supaya apa? Supaya kita bisa tadi. Kita benar-benar mementingkan keinginan Allah. Seperti itu. Maka. Jangan lalaikan toriqohnya. Amalkan toriqohnya. Supaya lulus. Maka dengan toriqoh. Ini ilmunya para wali. Ilmunya Rasulullah. Ilmu yang sangat tinggi. Sehingga toriqoh itu akan menjadi solusi. Kalau memang kita betul-betul menjalankan toriqoh. Tapi kalau kita melalaihkannya. Maka kata Allah. Fa manna kata. Fa innama yang kutu'ana nafsih. Siapa yang melepaskan diri dari bayi'ahnya. Dia sudah meyakini. Saya mau mengamalkannya. Maka. Dia akan mendapatkan. Mendapatkan murka. Mendapatkan azabnya. Mendapatkan imbasnya. Impactnya. Di antara masalah-masalah yang timbul ketika kita sering meninggalkan toriqoh kita. Syetan akan membelenggu kita. Syetan menguasai kita. Menemani kita. Maka. Semakin kita meninggalkan. Semakin kita males kesananya. Kalau wiridhan hantuk. Mau membayar wiridhan juga males. Karena apa tadi? Kata Allah. Karena sekarang banyak sekali syetan-syetan yang zahir. Di antara syetan gepeng. Ponselmu. Zikir males. Tapi baca whatsapp. Baca status. Wah. Baru bangun aja. Udah langsung ponsel. Sampai mau tidur ponsel. Sampai ketiduran. Kusetan gepeng gitu. Ya. Yang mana dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyatakan. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمَ إِنْ شَطَانْ ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَةِ وَاللَّهُ رَسُولُ عَنْ أَعْمَةِ أَعْمَةِ وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمَ إِنَّ لَهُمْ إِنَّ لَهُمْ إِنْ شَطَانْ ضَنْكَ akan banyak masalah, akan banyak juga kerugian. Oh putak, pusing. Tapi kalau kita jalankan tarikohnya, semuanya berjalan lancar insyaAllah. Sabar, kita bisa sabar. Tapi kalau kita tinggalkan zikir kepada Allah tersebut. Sudah ada masalah, tidak ada solusi. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَةِ Dan kami akan mengkiring mereka pada hari kiamat sebagai orang yang buta, tidak tahu jalan menuju surganya Allah. Hati-hati. نَعْضُ بِاللَّهُ نَعْضُ بِاللَّهُ Jadi, yang sudah benar-benar tulus mengamalkan tarikohnya, tarikohnya dijalankan, diamalkan. Istiqomah. Terima kasih telah menonton!